yo 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 what's up guys hari ini gua mau review Scalchon 6 volume 5 Goku SS3 ini dari Banpresto keluaran 2016 baru dapet kemarin kita review dari boxnya dulu ya ini dari boxnya ada gambar Goku nya dan Scalchon 6 di pojok kanan atas ada logo Banpresto nya di kiri atas ada logo Cranking dan Scalchon kita ke bagian samping ada gambar Goku nya lagi lalu kita ke bagian belakang ada gambar Goku yang berwarna dan yang abu-abu gua hanya ambil yang warna saja ini ada logo Scalchon 6 dan disini ada gambar pemahatnya atau sculpture nya dan tulisan-tulisan Jepang yang gua nggak ngerti bagian samping lagi ada gambar Goku nya lalu kita ke atas ada gambar logo Scalchon 6 ya ini ada sticker kalau kita buka dan kita scan di websitenya Banpresto mungkin kalian akan dapat hadiah ya atau ini juga ada logo toy sticker Asia version legit ya guys di bagian bawah ada warning Chalking Hazard ini berarti bukan untuk anak dibawah 3 tahun ya nah ini logo SNI Oke ini kita ke bagian figurnya sekarang kita kasih rotate 360 derajat dulu ya rambutnya rambutnya lumayan ngembang sudah akan-akan kena angin ke samping jadi tajemnya tajem tajem oh tajem ini tajem hati-hati tajemnya ya ini oke kalau gua lihat dari pose berdirinya ini dari kalau berdiri dari tengah begini jadi posisinya agak miring kesini nggak tahu gua salah masangnya atau gimana tapi emang posenya begitu kalau dari dari depan ya jadi kalau tapi kalau dari samping sini ya kita lihat dari detail mukanya ini banyak yang bilang figur ini tidak sesuai dengan prototipenya karena warna rambutnya ini mustinya agak lebih tua mustinya agak lebih tua sedikit daripada yang aslinya hasil jadinya ini tapi kalau gua bilang sih lumayan bagus ini mungkin kalau mau lebih bagus ya di detail atau di chat lagi kalau kalian bisa custom supaya hasilnya lebih bagus lagi kalau gua bilang sih lumayan mukanya sangat lagi marah detail detail di ototnya ada urat-uratnya bagus di bajunya ada lambangnya di bagian belakang juga ada cuman ketutupan rambutnya tapi waktu belum dipasang kelihatan kok bagus detail 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 ototnya ringkel-ringkel di celana dan bajunya dan juga sepatunya dengan pose melayang dan tatakan dua ini supaya posenya kayak melayang ini masangnya agak susah kemarin karena kemarin gua masangnya agak kebalik-balik jadi ini harus hati-hati-hati juga ada temen yang pentolan sininya patah gara-gara mungkin gara-gara salah masangnya ini ada stand penyangga buat rambut belakangnya sebenarnya kalau dicopot dia sih bisa berdiri cuman takutnya nanti jatuh lebih baik dipasang aja lah nggak ada tambahan tapi cuma diselipin doang oke ini kalau gua bilang sih bagus mungkin karena posisinya agak miring kesini ya agak aneh kalau dari posisi dari depan sini gua lihat tapi kalau majangnya begini enggak terlalu masalah lah ya mungkin ya rambutnya saja lah ya warnanya di di agak digelapin sedikit lah coklat gitu namanya emas warnanya oke sekian aja review eh sculpture 6 ini volume 5 Goku SS3 kalau menurut gua sih lumayan bagus cuman ada sedikit kekurangan-kekurangan yang tadi gua bilang dan kalau bisa ini ya untuk next sculpture dibuat lebih besar lagi lah ini paling 20 cm lah kalau nggak salah sculpture seri ini agak mengecil dibandingkan sculpture 6 eh dibandingkan sculpture 5 agak mengecil bentuknya oke sekian aja review hari ini kalau kalian suka dengan video ini klik thumbs up jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys kalau bisa share ke teman-teman kalian agar review dari video ini bertambah kalau kalian mau cari figur ini kalian bisa cari di toko mainan terdekat oke itu aja review hari ini sampai jumpa di figure review berikutnya bye